Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang teman-teman di Ngobrol Bersama KUIKU.com barengan sama Mas Fajar, Mas Tomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iksan. Selamat datang di KUIKU.com, Mas. Iya. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, teman-teman semuanya, pokoknya kita bakalan dalam satu jam ke depan, kita bakalan ngobrol dengan tema, seperti yang sama temanya kayak kemarin dan selama bulan ini, bulan Mei, yaitu adalah mengawali karyamu, memulai karyamu. Jadi hashtag memulai karyamu. Buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi nonton di Facebook, terima kasih banyak udah bergabung bersama kami. Teman-teman boleh bertanya ke Mas Fajar di kolom komentar di facebook.com pastinya, facebook.com slash kuiku. Teman-teman juga bisa mungkin bisa di sosial media yang lain, di Instagram boleh? Oh, di KUIKU. Oh, di KUIKU langsung, di website-nya KUIKU, di KUIKU.com. Dan juga teman-teman semuanya nanti pertanyaan-pertanyaan kamu akan langsung dijawab bersama Mas Fajar selama satu jam terlebihannya. Yang kedua yang mau saya informasikan bahwasannya kontes atau lomba menulis novel dan juga webtoon, itu masih berjalan sampai nanti tanggal 23 Juni. 23 Juli 2020. Dan diumumkan nanti pemenangnya di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus 2020 juga. Jadi, buat teman-teman semuanya yang sekarang masih bersiap-siap untuk ikutan di kompetisi ini, silahkan langsung aja ikutan kompetisinya. Ditunggu sampai nanti tanggal 23 Juli. Siapa tahu kamu memang orang yang beruntung mendapatkan hadiah kurang lebih senilai 500 juta rupiah. Baik, kalau gitu saya langsung ke Mas Fajar. Mas Fajar, lagi sibuk apa? Ya, Mas Iksan. Lagi sibuk di rumah aja, terus ada baca skenario sih. Ada beberapa proyek dari Falcon Future. Terus ikut-ikut itu di komunitas Suradara. Kalau ada lagi live, ataupun undangan-undangan seperti ini lah. Oh, oke. Berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini yang masih bermanfaat buat teman-teman. Amin. Insya Allah. Insya Allah, San. Amin. Oke. Anyway, Mas. Sekarang sampai saat ini kamu udah mensutra dari berapa film, Mas? Kira-kira, Mas. Waduh. Kurang lebih 15-an ya. 15-an. Banyak juga, Mas. 15-an. Iya. Saya udah gak pernah hitungin lagi, gitu. Apa? Ya, berjalannya waktu. Ada film. Dikerjain, sebagus-bagusnya. Udah gitu aja. Oke. Dulu ketika awal memulai karir kamu di perfilman, gitu, Mas. Sebetulnya, sejak kecil memang ada keinginan untuk menjadi sutradarakah? Atau memang lebih kepada dorongan ketika beranjak dewasa, gitu. Ketemu sama orang-orang, ngeliat bagaimana industri film, akhirnya tertarik untuk masuk di industri film, Mas. Kalau ngomongin cita-cita panjang banget, tapi singkat-singkat aja ya. Jadi ke waktu kecil sih pengennya emang pengen jadi tentara, gitu. Oke. Jadi tentara sebetulnya. Pengen jadi tentara, pengen bela negara lah, pengen berguna lah bagi manusia dan bangsa. Terus seiring berjalannya waktu, banyak pengetahuan. Terus kayaknya asik ya jadi pemain bola, ikut sekolah-bola. Oh, ikut sekolah-bola, saya. Oke. Pemain bola favorit siapa, Mas? Dulu siapa ya? Eric Antona. Saya nggak terlalu ikutin bola dunia, gitu. Kayak Liga-Liga Inggris, Liga Itali, nggak pernah. Tapi kalau piala dunia ngikutin. Kayak misalkan dulu tuh Argentina, lagi jamannya saya sih masih jamannya Maradona ya. Oke, oke. Jadi pengen pemain bola, jadi pengen apa lagi, Mas? Jadi sampai sempat bikin Liga di daerah rumah, gitu. Liga Fajar, gitu. Serius? Liga Fajar, Mas? Iya, serius. Terus ya pas SMA, udah berubah lah, gitu. Ya sempat ada hobi-hobi balok motor, gitu. Tapi udah nggak ini terus krisis moneter apa segalanya lebih fokus. Terus sampai akhirnya satu momen ketika sering nonton ya, nonton. Terus kayak tertarik banget kok kayaknya menonton ini asik ya, gitu. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, terus pun hibur orang, gitu. Oh, kayaknya menarik. Terus liat-liat di TV dulu masih ada MTV, gitu kan. Banyak seradara-seradara video clip kayak di Masjai, Rizal Mantovani. Ya kayak gitu lah. Josep Purnomo akhirnya, oh kayaknya keren juga ya jadi seradara kayak di Masjai, gitu ya. Ketemu lah sama dia di mall, gitu. Wah, ngeliat di mall aja tuh auranya, oh kayaknya seradara hidupnya asik banget ya. Akhirnya, yaudah pas SMA kelas 2, nonton film Bintang Jatuh, itu karya Mas Rudi Sujarwo, film independennya dia, semakin positif nih. Oh kayaknya gue udah yakin banget harus jadi seradara, terus datang ke IKA aja itu, baru kelas 2 SMA, riset-riset. Karena kalau udah kelas 3 kan kita udah harus jelas kan, kita mau kemana. Nah, karena waktu zamannya saya tuh jurusan itu pas mau naik dari kelas 2 ke kelas 3 itu penjurusan. Jadi mau IPA, mau IPS, atau mau bahasa, gitu. Nah, kalau kita mau jadi ilmuwan, gitu, berarti kita ngambil kelas 3-nya IPA, gitu. Nah, waktu itu kelas 2 saya survei ke IKAJ, lihat kampusnya, wah asik banget, gitu ya. Ada sendiri lupa, ada sendiri lupa. Akhirnya, putusin, oke, gue nggak ikut UNPTN, gue cuma pengen kuliah di IKAJ, sekolah film, jadi seradara, gitu ya. Oh, oke. Dulu, kamu dapat akses ke film-film itu, dulu jaman-jaman SMA itu, karena pengaruh dari teman-teman, atau karena memang itu adalah salah satu betuk timpuran aja, gitu? Dulu, jaman dulu itu kan, ada lagi saya kelas 1 ke kelas 2 itu ada namanya nomad. Jadi, setiap hari, kalau nggak Senin, atau Kamis, gitu. Jadi, nonton itu cuma bayar setengah harga, gitu. Kalau nggak salah, 5 ribu. Jadi, waktu dulu itu, pokoknya kita setiap pulang sekolah, waktunya nomad itu nonton di bioskop, gitu, sama teman-teman sekolah, gitu. Jadi, ya, disitulah nonton apa ya filmnya, ada sesuatu tentang Mary, gitu-gitu, San. Lucu-lucu, San. Terus, Tenteng, Aku Hanya Tentu, gitu-gitu, gitu. Film-film memang yang romantik-romantik komedi, gitu. Nah, itu akses nonton filmnya disitu. Terus, kan ada majalah Hai, ada apa, sering ada ulasan-ulasan tentang film penek, apa, segalanya, disitulah. Baca artikelnya Steven Spielberg di Hai, di ini, gitu lah. Jadinya, itu yang memupuk cita-citamu akhirnya boleh dibilang untuk menjadi seorang sutradara, gitu, ya. Iya, jadi, saya nonton film, apa, Sanderlis, ya. Filmnya Steven Spielberg, ya, itu menyentuh banget, gitu. Filmnya warnanya hitam-putih. Jadi, ketika kita lagi libur, nggak bisa nggak apa-apa, nggak masalah, sakit. Nonton di rumah, tuh dulu, jamannya laser disc atau PCD, gitu. Saya nonton di rumah, nonton film itu, tuh sangat tersentuh banget. Bagaimana ketika kita menonton film, kita bisa membuat orang tersentuh, gitu, sampai akhirnya jadi berubah cara berpikir kita. Itu buat saya keberhasilan seorang sutradara. Nah, di film Sanderlis itu kan cinta tentang kekejaman Nazi, ya. Jadi, saya tersentuh banget, gitu. Ada satu dialognya. Dia tuh terakhir, pokoknya, dia ingin banget nyelamatin semua orang-orang itu, pokoknya berapapun uang yang dia punya, dia kasih. Yang penting orang-orang pada selamat, gitu. Semua hartanya dikasih untuk nyelamatin orang. Pernyataan, gitu. Jadi, gara-gara itu, Zara. Oke, jadi memang ada sisi di mana memang ngelihat bahwa jadi sutradara itu keren, tapi di sisi lain adalah bagaimana pembawaan sutradara yang bisa menyediakan satu buah tontonan storytelling yang memikat, gitu, ya, Masih, dan menginspirasi, gitu, berarti, ya, Masih. Ya, kurang lebih gini. Kan setiap pekerjaan itu harus ada manfaatnya, gitu. Bukan hanya untuk kita, tapi buat orang banyak. Nah, kalau, makanya tadi ketika jadi tentara itu kan kita bisa membela negara. Banyak orang yang kita tolong. Jadi dokter pun juga begitu. Nah, saya melihat sisi lain, oh, kayaknya jadi sutradara juga bisa, nih, gitu. Jangan kayak gini-gini, gitu. Menghibur orang lah, minimal. Orang senang, gitu, kan. Kita senyum-senyum, gitu, ya. Tapi tadi juga, Mas, ada bagian di mana kamu pengen menjadi pemain bola dan pembalap, mo. Ya, jadi kalau dulu kan memang masih muda, masih kecil, masih muda-mana. Pengen jadi astronot juga lah, pengen jadi yang menarik-menarik aja, gitu. Kalau lagi trennya bola, ya bola, gitu. Mas Sajar, ketika jaman-jaman kuliah, kalau jaman kuliah kan ada tugas akhir, gitu, ya, untuk membuat satu buah film. Sebelum kamu, sebelum tugas akhir, adakah karya-karya yang kamu buat, sebetulnya, Mas? Ada, jadi kalau di IKJ itu kan hampir setiap semester kita bikin film, San. Dengan tema yang berbeda-beda. Bahkan ada yang misalnya satu semester ini misalnya kita tentang workshop visual, gitu. Kan kalau baru masuk kan kita belajar dulu workshop visual. Jadi caranya bikin film tanpa dialog, gitu. Lima menit, pokoknya filmnya lima menit, film pendek lima menit tanpa dialog. Terus nanti di pertengahan semester bikin lagi pake dialog. Terus ada lagi yang filmnya, kameranya gak boleh bergerak, gitu. Itu banyak. Nah, ketika setiap kelulusan, misalkan, contohnya waktu saya mau, kan di film itu ada banyak. Ada surah darah, ada penuh skenario, ada kameramen, editor, sound, artistik, dan yang lainnya, ada produksi, segala, ada produser, gitu. Setiap dari semester waktu dulu, saya semester tiga itu baru penjurusan. Jadi semuanya itu bebas dulu. Awalnya siapa saja bisa jadi apa aja. Jadi kadang-kadang baru masuk sekolah IKJ itu, baru kuliah itu hampir semua, seratus mahasiswa semuanya pengen jadi surah darah. Oh, oke. Awalnya gitu. Tapi setelah belajar, ternyata ada departemen-departemen khusus. Terus mulailah ada yang tertarik ke kamera, ada yang ke editing, gitu. Nah, untuk jadi sutradara itu, syaratnya itu ada banyak, kok gitu. Salah satunya nilai-nilainya itu harus A semua, gitu. Jadi kayak editing, apa, kamera, skenario, produksi itu semua harus A, gitu. Nah, biasanya ketika ujian akhirnya, kita disuruh bikin, bukan ujian akhir, ya ujian semester, akhir semester, gitu. Kita suruh bikin film pendek, gitu. Nah, disitu baru kita cari tim, oh, saya jadi sutradaranya, saya ada teman ini, gitu. Film itu, film itu nanti disidang. Nah, disidang ditontonin. Nah, kalau bagus, nanti uji, apakah saya layak di sutradara atau enggak, gitu. Kalau enggak, ya seru ngulang lagi, gitu. Jadi di cek nilainya, cek filmnya, gitu. Waktu dulu, ya ada film pendeknya, sih, sempat diliput, tuh, sama Mas Aris. Dulu Mas Aris kan wartawan di Trax, ya. Ada filmnya, saya kirimin ke Trax, sama Mas Aris, diliput, masuk majalah, gitu. Oh, oke, oke. Itu film kuliahnya. Itu, film itu sempat di showcase, enggak, Mas? Sempat, misalnya kamu, sekarang kan kamu udah, boleh dibilang secara karir, sudah mantep, gitu, Mas. Kamu kadang-kadang ngeliat lagi enggak, Mas, karya-karya kamu yang dulu, pertama-tama kamu buat film-filmnya, gitu, Mas? Kadang-kadang suka diliatin, kayak misalnya, contoh waktu dulu, waktu saya bikin film itu, tuh film anak-anak. Ceritanya tentang anak yang pengen sekolah, lah. Tapi dia di jalanan hidupnya, enggak mampu, gitu, ya. Sampai akhirnya mati, ketabrak, kok, saat itu filmnya dulu, gitu, ya. Terus, film itu, masukin di majalah, sama Mas Aris. Nah, dari film itu, dulu saya simpen ke VCD. Simpen ke VCD, karena pemainnya kan tetangga-tetangga semua, ya. Lagian ke tetangga-tetangga, gitu, San. Kadang-kadang, kalau lagi pengen ngeliat dulu, seberapa begoknya saya, sih, bikin film, gitu, saya nonton dulu, lihat, apa yang ada di kepala saya dulu, apakah sekarang sudah ada perkembangan, apa belum, dia itu suka-suka lihat, sih, gitu. Cuman sekarang, udah terakhir tuh, 2013 tuh, kalau nggak salah, saya pindah kantor, hardisnya tuh udah pada lengket, kalau nggak salah. Terus VCD-nya udah pada baret, gitu. Jadi, sebetulnya, seorang Mas Fajar Bustomi, dengan pencapaian yang luar biasa, itu dulunya juga belajar dari hal-hal yang kecil, ngajak tetangga-tetangga untuk main film, gitu, ya. Maksudnya, jadi semuanya itu, pasti dimulai dengan sesuatu yang, yang, maksudnya, DIY, gitu, maksudnya. Jadi, do it yourself, itu buat teman-teman yang sekarang lagi ingin belajar menjadi seorang sutradara, ataupun insan film, gitu, ya, Mas, ya. Oh, dulu, sampai, gimana ya, apa, daerah lingkungan saya tinggal itu kan, apa, perkampungan, gitu, loh. Maksudnya, daerahnya ada gang, ada, gitu, kan. Terus, akrab banget lingkungannya. Terus, hampir, hampir tetangga-tetangga tuh, anak-anaknya tuh, ketika saya kuliah tuh, saya ajakin syuting semua, rata-rata. Jadi, belum jadi sutradara yang populer aja, di kampung udah populer, karena semua tetangga diajakin syuting. Jadi, itu, itu menarik sih, jadi, kayak misalnya, contoh, waktu dulu suka ada lagunya Dewa, gitu, ingin kubunuh pacarmu, gitu, kan. Terus, suka banget sama lagu itu, wah, zamannya MTV, orang-orang bikin video klip, ajak tetangga-tetangga, ayo kita bikin video klip, gitu, dari situ, jadi gitu, San. Jadi, jadi bikin tribut video klip buat Dewa, gitu, ya. Pokoknya semua, kan, gitu, ya. Ya, cuman kan dulu kan belum ada YouTube, jadi, kadang-kadang, ya, hasil karyanya itu, cuman disimpan di PCD, terus, kalau ada duit, dibagi-bagi tetangga, suruh nonton di rumah, nonton anaknya sendiri, gitu, dan, kan itu dulu saya tinggal di rumah, ya. Jadi, kalau kadang-kadang nih, momen lebaran gini nih, pulang ke rumah ibu, terus nanti, tetangganya itu melihat, wah, ini, anaknya udah pada gede, udah pada nikah, gitu. Yang dulu kecil-kecilnya, saya suruh adegan berantem, suruh adegan ini, gede-gede, lalu suruh. Menarikan. Oke, oke. Oke, luar biasa, Mas, ceritanya. Ngomong-ngomong, Mas, dari, dari semua, yang telah kamu jalani itu, Mas, dari kecil, pengen jadi A, pengen jadi B, terus akhirnya jadi sutradara. Ketika akhirnya kamu, mendapatkan tugas menjadi sutradara beneran, dan maksudnya, orang mempercayakan kamu untuk menjadi sutradara, seperti apa yang ada dalam pikiran kamu, Mas? Kamu deg-degankah, menjadi seorang sutradara, ketika pertama kali di-hire menjadi sutradara? Gak bisa tidur sana, pasti sana. Jadi, biasanya bikin film, pakai duit sendiri, semau gue, pegang kamera sendiri, ayo ikutan, gitu kan. Gak ada tanggung jawab, untuk menjaga uang produser, atau uang klien, gitu ya. Waktu dulu kan, saya memang pertama kali jadi sutradara, sutradara yang benar-benar dibayar itu, oh, pertamanya awalnya bikin video dokumentasi, ada seniman tari, namanya Jeko Siompo. Ini dia internet. Jeko Siompo, dia terkenal banget lah, kalau di tari, banyak karya-karya yang sering dipentaskan di luar negeri. Waktu dulu di IKJ, dia senior saya, gitu. Saya suka bawa handikam kemana-mana, terus sama dia diajakin, ayo kamu coba dokumentasiin, apa, saya lagi pentas. terus saya edit-edit itu, itu dikasih uang sama dia, kalau nggak salah, 250 ribu, 250 ribu tahun 2001. 2001? Iya, itu ngeditnya deg-degan, saat syutingnya udah ketakutan, ya kan, ntar gambarnya sesuai, nggak gitu. Itu awal-awal, sampai akhirnya jadilah video dokumentasi itu, yang dia pakai untuk dia presentasi ke perusahaan-perusahaan di luar negeri, akhirnya sampai dia dibawa ke Jepanglah, gara-gara video itu juga. Ya memang yang kasih gara-gara tariannya dia pasti. Terus, ketika bener-bener yang sangat profesional gitu, saya bikin video klip, antara, kalau nggak salah tuh, video klipnya Ustadz, Almarhum Ustadz Yefri. Almarhum Ustadz Yefri ada video klipnya, itu pertama kalinya saya jadi sutradara di video klip. Jadi lagunya, apa tuh yang lagunya gini, ya Allah, 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 ya Allah. Jadi lagu religi gitu. Nah, itu waktu dulu kan saya habis dari IKJ, masuk bergabung di dapur film tempatnya Mas Hanung. Nah, Mas Hanung ini kan lagi laris-larisnya nih, kebanjiran job nih. Terus, ya ketika dia nggak bisa pegang, dikasih nih ke asisten-asistennya, dikasih lah ke saya. Nah, itu video klip Ustadz Yefri itu, itu pertama kali, itu sama, San. Besok tukang nih, itu deg-degan, kepikiran, gimana ya, Ustadz Yefri lagi lagi terkenal-terkenalnya gitu kan. Udah, video klip kedua, sama gitu lagi. Mas Hanungnya nggak bisa, sibuk. Saya bikin video klipnya slang. Oh my God, San. Bayang nggak, San? Jadi waktu SMP suka dengerin slang, sering nongkrong di potlet, ngeliatin slang gitu ya, terus tiba-tiba suruh nyutradarin video klipnya slang gitu. Wah, itu sama, nggak bisa tidur, San. Mau presentasi pertama itu deg-degan gitu. Ngomong takut salah gitu. Tapi ya, bismillah aja ya. Mas Wajar, kamu ngerasa bahwa kamu punya ciri khas tertentu nggak sih, Mas, ketika kamu nge-direct satu buah video klip, satu film gitu. Ya, mungkin orang yang bisa menilai ya, tapi kalau saya sendiri, berangkatnya, jadi waktu itu saya pernah ketemu sama filmmaker dunia, namanya Robbie Muller. Dia bilang, ketika kamu mau buat film, buatlah senyaman mungkin gitu, kayak kalau kamu lihat kucing turun dari atas gedung gitu, dia pasti posisi jatuhnya cari yang nyaman. Nah, begitu juga ketika kamu bikin film, kamu cari posisi yang kamu emang nyaman, dan suka banget gitu, dan yakin gitu lah. Kayak kucing aja gitu, kalau kucing dilempar, kan jatuhnya itu selalu posisinya stabil. Nah, ciri saya adalah saya selalu pakainya itu, rasa itu ketika cari dialog, kalau ada yang ngeganjel di hati, kayaknya ini nggak cocok nih, kayaknya nggak pas gitu. Kita harus coba lagi, coba lagi gitu. Nah, rata-rata karya-karya saya, kalau saya lihat ya, berusaha sederhana gitu. Nggak tahu orang lain ya, lihat itu sederhana apa enggak apa. Saya nggak coba, jangan yang ribet-ribet dulu, tapi bikin yang pas gitu. Nggak usah nyusahin gitu, istilahnya gitu. Kadang ada orang kan bikin film, padahal adagannya biasa, tapi disusah-susahin gitu. Jadi waktu dulu tuh, ada guru saya yang bilang tuh, ciri orang jenius itu kayak Albert Einstein. Kenapa Albert Einstein bisa dibilang jenius itu? Karena hal yang sulit sekali bisa dia jelaskan dengan secara sederhana, yaitu teori Atom itu, MC Kordat itu. Kalau nggak salah ya. Jadi, itu sih konsepnya. Nggak tahu, pemantuan. Oke. Jadi kesederhanaan itu yang paling boleh dibilang, jadi ciri khas kamu sebetulnya ya, Mas. kan suatu konsep yang besar, tapi dengan kesederhanaan, sehingga akhirnya orang, siapapun orangnya, bisa, boleh dibilang, bisa menyerap pesan, dan juga pesannya yang kamu sampaikan. Ya, yang paling penting kan ceritanya. Jangan sampai beauty kill the story, San. Oh, oke. Ketika film itu, paling penting tuh cerita. Cerita udah, diceritakan udah nggak nyampe, ya hilang udah itu kemewaan-kemewaan yang ada di film, gitu. Kamu mau bayar, siap, Ramadan ratusan juta, gitu, terus tiba-tiba rasa ceritanya nggak ada juga percuma, gitu, San. Yang penting kan ceritanya dulu, San. Oke. Jadi, bagaimana si sutradara itu bisa menyampaikan cerita itu secara jelas, dan bisa dirasakan, dan dipahamin nontonnya, buat saya. Oke, oke, oke. Ngerti. Anyway, Mas, pertanyaanku selanjutnya adalah berkaitan sama ini, awal kamu memulai karir profesional sebagai insan film di Indonesia. Ketika kamu di kuliahan, kamu memang, boleh dibilang, kuliah menjadi seorang sutradara. Terus, nilai kamu bagus, sehingga akhirnya, boleh dibilang, udah dicap sebagai sutradara, kalau secara akibis, memang bagus, gitu. Memang, oke. Lalu, ketika masuk ke dunia film industri, industri film, sebetulnya, kamu tadi sempat cerita sedikit bahwa saya, kamu memulainya dengan, justru memulainya dengan, kamu masuk ke dapur film, dan tidak langsung menjadi sutradara, tapi dari, maksudnya, step by step-nya, seperti apa sebetulnya, Mas, karir kamu ketika kamu menata karir di industri film? Nah, saya kan pelajari dulu, dengan menjadi sutradara, tahapannya seperti apa, kita bisa sampai jadi sutradara, bisa dipercaya orang, untuk menyutradarai film yang ratusan juta, miliaran, gitu kan, sampai orang akhirnya yakin, oke, ini fajar, ini udah bisa jadi sutradara, dengan modal, sekian-sekian, gitu kan, saya ikutin dulu, waktu dulu saya ikutin industri-nya, lewat, dulu tuh, ketemu Mas Hanung di IKJ itu, mau nggak salah jadi ini, kleper yang suka pegang itu, kek satu, kek dua, cetrek, gitu, ya itu, terus jadi pencatat skrip, gitu, dicatat, oh adagannya ini, gitu kan, di sebelah sutradara, ada, sambil saya bekerja, sambil saya belajar di sutradaranya, sampai akhirnya, naik, jadi asisten sutradara, jadi asisten sutradara, ikut sama Mas Hanung, belajar dari dia dulu kan, di situ kan, oh oke, udah tau, oh Mas Hanung nggak ingin gini, kalau sutradara, jadi kadang-kadang, apa yang ilmu yang kita dapet di kampus, kita tes nih, bagaimana penerapan di lapangannya, oh lihat Mas Hanung begini, oh ternyata dia, se-fleksibel ini, oh dia begini, gitu, nah, kan dari situ kan, akhirnya ketika jadi asradar, berkumpulnya dengan produser-produser, Mas Hanung kenalkan dengan produser, kenalkan dengan pemain, dengan segalanya, akhirnya, kita udah masuk di ruangannya nih, di ruang lingkupnya, nah, baru, ketika ada, ada sesuatu, kalau saya sih memang, film pertama saya, itu memang, atas rekomendasi Mas Hanung, Mas Hanung yang merekomendasikan bahwa, ini ada lu asisten saya, bisa jadi sutradara, gitu, kan waktu itu, kita kalau sitting suka di tes-tes, aja coba kamu ngarahin, gitu, nanti dia koreksi, ya itu kayak misalnya, oke, nah, dari situ baru, jadi, dapat kepercayaan jadi sutradara, atas rekomendasi sutradara sebelumnya, Mas Hanung, gitu, kalau disini, di saya, nah, ada juga, ada juga caranya, yang memang, dia misalkan dari, editor, gitu, ada juga sutradara yang dari editor, karena dia jago ngedit, dia tahu shot, dia bisa memanfaatkan, menyusun shot jadi ini, duduk sama produser, itu lu jadi sutradara, bisa, ada juga yang memang, karena kameramen, misalnya, lama jadi kameramen, akhirnya dia jadi sutradara, ada juga yang, dia sekolah film, dia gak pernah magang, dia gak pernah ini, tapi dia pinter, dan dia punya uang, yaudah, gue modal sendiri, gitu, ya, bisa juga, kayak saya waktu bikin, bisa juga, ada juga yang memang, karena di kampusnya berprestasi, nilainya tinggi, tiba-tiba dapat beasiswa, dapat dari ini, bisa juga, gitu. Oke, oke, bisa dimengerti. Tapi apa yang kamu sempat jalanin adalah, kamu memulainya dari, dari, tidak, maksudnya tidak ujuk-ujuk, gitu, karena punya duit terus, saya ini pengen jadi sutradara, jadi sutradara film, gitu, tapi memulainya dari, dari nol, menuju ke, sampai titik dimana kamu dipercaya untuk, menjadi sutradara, gitu. Ya, waktu, jadi waktu kuliah itu, saya punya target, jadi saya kuliah 2001 di IKJ, terus, setiap pulang sekolah, kan dulu IKJ itu ada tim, ya, Taman Ismail Marjuki itu di depannya, dan ada bioskop, setiap, setiap saya pulang sekolah, pulang kuliah, duduk, nunggu, apa, bus, lalu ngeliat ini, poster-poster film dulu, kalau, kalau di bioskop itu di depannya itu ada poster-poster, baliho-baliho besar, gitu, sebut. wari Riza, wari Nugro, gitu. Nah, setiap melihat itu, saya selalu punya pikiran bahwa, oke, gue targetin, sekarang, sekarang, gue lihat track recordnya, oh, masih kuliah segini, dia ternyata jadi sutradara setelah lima tahun sampai ini, saya targetin kayak begitu, saya belajar dari sutradara-sutradara itu, berarti gue juga minimal harus kayak dia, jadi minimal lima tahun ke depan gue jadi sutradara, kalaupun melesetnya, kalau pun melesetnya ya 2001-2007 lah gue jadi sutradara, gitu. Gitu, dulu saya targetin di dalam hati, akhirnya semakin biat, semakin biat, setiap ada sutradara yang udah terkenal, saya datang, saya samperin, ajak ngobrol, pokoknya bilang, saya boleh gak belajar dari mas, saya mau siswa IKJ, saya pengen belajar, gitu. Ya, responnya macam-macam, ada yang, ya, senyum-senyum, ada yang, oh, ya, datang ke kantor, ada yang, ya, cuek aja, ada gitu. Ya, harusnya. Ya, jadi, yang aku lihat, berarti sebenarnya gini ya, mas, yang kamu lakukan adalah, yang pertama, memang secara passion, kamu udah terbentuk di SMA, gitu ya, masuk ke tempat kuliah, do the best, gitu kan, di tempat kuliah, lakukan apapun yang terbaik, lalu, gak cuman berhenti di situ, tapi juga kamu punya target, untuk mewujudkan, oh, kapan saya harus menjadi ini, gitu kan. Dan, sisanya adalah, kamu berjejaring, gitu kan ya, masih melihat, kamu coba untuk mendekati sutradara A, belajar dari sini, belajar dari sana, jadi tidak akan berhubungan, pengen jadi sutradara A, ke sekolah, habis itu selesai, Gak kayak gitu ya. Ya, enggak, orang sukses itu kan, rata-rata, jenius itu cuma dibutuhkan 1%, 99%-nya itu, kesungguh-sungguhan, jadi kalau, kayak alpha edition, bisa menciptakan lampu itu, berapa ribu kali dia gagal, dia ininya, apa, penemuhannya, jadi memang kita harus sungguh-sungguh, kalau kita gak berhasil ketemu di sutradara ini, mau belajar ini, gak bisa, kejar ke sini, kita harus punya target, kayak, contoh, kayak misalkan, saya masuk falcon aja, itu saya targetin, saya targetin, saya sempat ngobrol sama Mas Hanung, Mas Hanung sempat mengkritisi saya, gitu, kamu udah berapa film bikin, dia bang, gitu, oh, udah sekian, gitu, kenapa film kamu gak ada yang box office, gitu, kenapa gak ada yang masuk Piala Citra, saya bilang, Piala Citra bukan target saya, tapi kalau box office, target saya, gitu, ya kapan, kayak dong kalian saya, gitu, ya, saya bilang, ya insya Allah tahun depan, nah, waktu itu, saya sudah punya planning bahwa tahun depan, saya harus bisa masuk ke perusahaan yang bisa bikin film box office, karena film box office itu bukan hanya desetradaranya aja, banyak hal, gitu, ya, pilihan tema ceritanya, produsernya bagaimana mempromosikannya, mau memberikan dananya, gitu, waktu itu, karena waktu dulu, filmnya Falkon, apa yang itu, banyak yang box office, dan saya lihat promonya bagus, saya berusaha, oke, saya harus temuin ini, siapa yang ada di sana, masuk ke sana, ya kayak gitu-gitu lah, harus berani, San. Oke, oke, luar biasa, Mas, kita bakalan nanti ngobrol lagi, tapi untuk sementara, saya bakalan nyapa dulu teman-teman yang udah gabung di Facebook, terima kasih banyak yang udah ngirimin pertanyaan-pertanyaan, saya akan langsung tanyain ke Mas Bajar nih Mas, beberapa pertanyaan yang udah masuk, di Facebook, dan juga di website-nya KUIKU, yang pertama, ini datangnya dari, Onet Aditya Rizlan, seberapa penting storyboard, bagi seorang sutradara, apakah storyboard itu wajib ada, oke, itu pertanyaan pertama Mas, mungkin langsung bisa dijawab aja Mas, kita belum sampai ke situ sih ngobrolnya, tapi gak apa-apa, langsung dijawab aja Mas. Ya, jadi tahapan bikin film itu kan banyak, ada director shot, ada storyboard, ada, 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 ada persiapan yang lainnya lah ya, mungkin, teman-teman yang banyak yang belajar, di Google juga banyak, nah, storyboard itu, kalau di film, ada produksi yang mau membiayai, apa, storyboard artis untuk membuat storyboard full satu film, ada produksi yang, tapi ada juga yang, dia tidak, tapi dia sudah mempercayakan bikin shotnya dari sutradara, tanpa harus memperestasikan gambar storyboard, storyboard ini dalam artinya gambar itu ya, kalau di iklan itu penting banget, karena memang semuanya itu, di film juga sebenarnya penting banget gitu ya, tapi kadang-kadang produksi di Indonesia itu, tidak semuanya itu bisa digambarkan storyboardnya, kadang-kadang cukup director shot aja gitu, karena ada beberapa hal dari, kalau Hollywood itu, dia itu ketika ingin meledakan gedung putih gitu ya, di konsepnya gue ingin meledakan gedung putih gitu ya, kalau emang dia bisa real shoot, ya dia bangun gedung putihnya, ya kan, dia bangun gedung putihnya, terus disiapin alat peledak, diledakan tuh gedung putih, atau dia gambar dulu, nanti ledakannya mau kayak gini, nah dia bikin storyboard, nah storyboard itu buat guide ke tim, misalnya tim CGI-nya, tim post-nya, nanti bikinnya seperti ini gitu, kadang-kadang kalau di film Indonesia itu tidak, tidak semuanya itu punya waktu untuk bikin storyboardnya, punya budget untuk buat itunya gitu, kalau saya sih lebih suka memang, setiap bikin film pakai storyboard, ada beberapa film saya yang storyboardnya cukup matang gitu, ada juga yang mungkin setengah di bagian-bagian tertentu doang ada storyboard gitu, kayak misalkan yang bagian-bagian drama dialog berdua gitu, kita udah tahu bahwa ya pasti angle-nya di dalam rumah ini, saya butuh shot close-up sama ini, cukup direct close-up kadang-kadang misalnya gitu, nah sekarang kadang bukan storyboard yang dibuat di film, sekarang videoboard, kalau sekarang, jadi kalau di iklan kebanyakan memang storyboard, storyboard dipakai buat presentasi biasa ke klien, biar klien bisa tahu gitu, oh ini gue nanti mau bikin shotnya begini, si orangnya melompat begini, pada saat dia menyatakan cinta tangannya begini digambarin tuh, nah bisa juga kalau kita nggak punya budget kayak gitu, yang kalau saya yang lakuin nih, kadang-kadang juga saya juga gitu, saya biasanya ada schedule kita blocking shot, jadi blocking shot pakai kamera, kita foto atau kita rekam videonya angle-nya seperti ini, jadi storyboard tuh bisa, bisa perlu, bisa digantikan dengan video board gitu, banyak-banyak film-film Indonesia itu yang hampir nggak pakai storyboard, tapi dia bikin video board sutradaranya, kalau saya sama teman-teman kru sih biasanya bikin video board, atau foto-foto reiki lah, foto adegannya, blocking shot satu-satu, ini gue butuh shot ini, ini, jadi nanti pas ketika syuting nggak kelupaan shot gitu. Oke, oke. Oke, siap mas. Semoga udah menjawab pertanyaan yang tadi ditanyain, selanjutnya mas, ada pertanyaan dari Atia 30. Kak mau tanya, film pertama mas Fajar yang diangkat dari novel apa mas? Dari novel? Yang bener-bener novel duluan itu Best Friend, eh bukan Best Friend, itu film pertama saya Best Friend, Remember When, ada judulnya Remember When, yang main Michelle Judit itu film pertama Michelle Judit. Berarti sedikit mas, soal produksinya, apakah ada perbedaan antara, kalau misalnya, diangkat dari novel, atau diangkat, maksudnya, atau ditulis naskahnya sendiri mas? Ada bedanya nggak sih mas? Jadi, film-film saya itu, ada yang dari novel, ada yang misalkan contohnya, ada gagasan dulu misalkan, contoh film Slang, Slang nggak ada matinya itu, idenya dulu, kita mau angkat biografinya Slang. Ketika kita bikin skenario, berdasarkan riset-riset itu, jadilah satu skenario, terus kita syuting, ditonton, sebelum rilis, ditontonin ke penulis novel. Dijadikanlah novel, yang ditayang, yang dikeluari novelnya dulu, untuk promosi, kayak pancingan untuk orang sebelum menonton filmnya dulu, meyakinkan orang juga. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang memang, kayak remember when, jadi ada penulis novel, bikin cerita, ceritanya menarik, seru, cerita remaja, dan bestseller. Biasanya, produser selain ceritanya menarik dan seru, dia harus bestseller. Karena itu kurang lebih akan menjadi jaminan, bahwa film ini akan mendapatkan penonton. gitu ya, masih ketika nanti. Jadi, produser gak terlalu gambling, dia menyiapkan dananya. Jadi, kalau misalnya, kadang-kadang ada yang novelnya, laku banget gitu ya, laku banget, sampai ratusan ribu kopi gitu ya, kan ketahuan kan, misalkan novelnya misalnya 200 ribu kopi gitu ya. Nah, dari situ kita, produser bisa ngitung-ngitung, oh, berarti gue akan berani untuk mengeluarkan dana filmnya bisa lebih besar, dibandingin yang novelnya cuma 20 ribu kopi gitu. Oke. Ya gitu. Kalau saya kan memang di industri bikin film, bagaimana caranya banyak orang yang nonton gitu. Ada juga orang yang bikin film, bukan masalah penonton, tapi dia masalah, misalnya dia ingin masukin ke festival, bisa saja, tapi kalau saya memang udah meneguhkan hati, mau bikin film yang orang suka nontonnya gitu, orang banyak yang mau menonton. Oke. Mas, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Salmah Nurhaliza. Saya mau tanya, biasanya kriteria sebuah novel yang bisa berpeluang film itu seperti apa, selain karena bestseller? Tadi sempat dijawab soal bestsellernya, tapi yang kedua adalah karena tadi sempat menjawab juga, ceritanya bagus gitu ya mas ya. Ya, bagus itu kan, kalau saya, bagus itu kan relatif gitu kan, makanya Iksan punya pasangan sendiri, saya punya pasangan sendiri gitu, karena saya merasa wajah ini bagus dan cantik buat saya. Nah, kalau saya melihatnya, apa yang ada di novel ini, dia punya identifikasi, punya ciri sendiri gitu. Belum pernah ada novel yang bercerita tentang, cerita seperti ini gitu. Contohnya kayak novelnya Dilan. Novelnya Dilan itu memang dia novel remaja biasa gitu, misalnya, bukan novel remaja biasa, dia novel remaja ada bumbuhan kisah cinta gitu, tapi dia tidak biasa, kalau yang biasanya remaja romantis, dari berantem-berantem, akhirnya suka gitu, atau romantisnya yang ngasih bunga, ngasih ini, Dilan itu kan berbeda gitu. Itu yang kayak gitu-gitu, biasanya novel yang belum pernah diceritain sama orang, atau ceritanya beda banget, nggak pernah orang lain gini. Nah, hampir rata-rata stereotip gitu. Ya, cinta kayak novel Dilan aja kan banyak banget kan gitu, apa yang, oh geng motor, geng motor gitu, misalnya, berapa buku yang saya sempat baca gitu. Tapi Dilan itu menariknya melewati yang lain-lainnya, karena dia punya ciriha sendiri, Dilan itu datang dengan kesederhanannya, dan caranya dia tuh unik gitu, menarik, untuk bikin wanita akhirnya bahagia gitu tuh, menarik. Caranya itu sih, harus beda sama orang, dan ketika kita membacanya, ada rasa yang ingin-ingin baca terus, ingin-ingin baca terus, apalagi, apalagi, dan ya pasti kadang-kadang ada sesuatu, informasi yang bikin kita tuh jadi, oh ternyata begini, novel titik nol gitu ya kan, dari perjalanan novelnya itu kan, ini kan nanti mau di filmin gitu, di perjalanannya si Agustinus itu kan, saya baca depannya aja, wah ini asik banget gitu ya, misalnya saya melihat, ada orang, berapa tahun, pergi meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya, ketika balik orang tuanya sedang sakit gitu, wah yuk, itu udah, itu buat saya, wah ini gimana ya, oke, oke, dimengerti mas, selanjutnya pertanyaan datangnya dari Halimah, dalam industri film, ada gak kejadian, mengubah cerita, di tengah-tengah proses pembuatan film, gimana cara mengatasinya, gitu mas? pernah ada, tapi jangan ditiru gitu, karena sebaik-baiknya produksi film adalah, produksi yang memang terencana, jadi, sekarang produser, penulis skenario, dan sutradara, ketika membuat cerita itu, meetingnya itu lama, gak sehari dua hari, gak semudah membalikan, kelapak tangan, terus tiba-tiba, udah berubah gitu, nah, ada, ada sempat yang berubah, itu contohnya adalah film, Dilan 91, jadi, kalau, di novelnya, pada saat Dilan dan Milea, ngobrol bertiga ibunya Dilan, Dilan, Milea, di The Gotting House, itu tidak hujan adegannya, di novelnya, dan ketika kita mendesain skenario-nya pun, juga dia tidak hujan, gitu, nah, tapi pada saat saya syuting, kita sudah standby dari pagi, sampai sore, hujan turun, gak berhenti-berhenti, nah, dari situ, ada kepikiran bahwa, oh yaudah, kita harus setia sampai skenario, besok kita syuting lagi, ya, tunggu sampai memang gak hujan, kita harus menyelesaikan seperti itu, di cek schedule pemainnya, gak bisa, nah, balik semuanya itu ke sutradara, sutradara itu kan pemecah solusi, pemecah solusi, nah, waktu itu saya diskusi sama Ayah Pidi, karena saya merasakan, adegannya ini, cukup, sedih ya, gimana, Dilan Milea, putus, gitu ya, terus, pemilainya nangis, Dilannya juga, kayak, lagi dirundung kesedihan, nah, ketika saya mencoba reading dengan pemain, di hujan itu, sambil menungguin hujan berhenti, gitu ya, kok suasana hujan ini, saya lihat di gambar kamera, itu lebih, men-support, kesedihan ini, dan bakal menjadi rasa yang, lebih, lebih bagus, dibandingin gak hujan, menurut saya, gitu ya, yang diskusikanlah ke Ayah Pidi, penulis mafulnya, boleh gak ini, jadi hutan, gitu, boleh, boleh, dan, memang pas di editing saya lihat, ya adegan itu, lebih pas hujan, gitu, nah itu, makanya saya bilang, gak boleh, dilakukan sembarangan, harus dengan pemikiran yang matang, jangan sampai, gara-gara, kita mau merubah, cuman, hitungan detik, atau menit, gitu, main merubah-merubah aja, karyanya jadi jelek, gitu, karena ada beberapa, seradara yang, pernah ditegur sama produser, saya disampaikan, kamu jangan seperti seradara ini ya, saya capek-capek, diskusi skenario, terus tiba-tiba, pas setting diganti, apa yang harusnya ceritanya kesini, sekarang jadi melenceng kesini, gitu, karena tiba-tiba di lapangan diganti, gitu, kan kita punya desain semua, itu dari itu, itu penting sekarang. Oke, Mas, ngomong-ngomong, itu pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan lanjut lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di social media dan di website-nya kuiku.com. Untuk sebentar, saya mau ngingetin lagi bahwasannya buat teman-teman semuanya yang udah ikutan dan belum ikutan kompetisi untuk kompetisi menulis novel dan juga kompetisi webtoon, silahkan langsung ikutan aja, ditutup tanggal 23 Juli 2020 dan pengumumannya akan ada tanggal 17 Agustus 2020 juga. Sampai saat ini, Mas Lejar, yang ikutan itu udah banyak banget, Mas. Untuk yang ikutan novel, itu udah ribuan yang udah submit. Semoga nanti salah satu novelnya bisa akhirnya dijadikan film dan disuruh dari kamu, Mas. Amin. Yang kedua adalah satu, untuk kompetisi webtoon, udah banyak juga, udah ratusan yang udah ikut, karena mungkin webtoon agak sedikit makan waktu lama karena mereka harus menggambar gitu ya. Ide cerita dan juga menggambarnya mungkin akan ngambil porsi waktu yang cukup lumayan lama. Oke, Mas. Ngomong-ngomong, ketika, gini, Mas. Tadi kamu sempat menjawab satu buah pertanyaan dari orang, dari website, eh, sorry, dari social media, bahwasannya novel yang bagus adalah novel yang setiap halamannya itu, ketika kamu buka satu halaman, kamu pengen ngebuka halaman selanjutnya, halaman selanjutnya, halaman selanjutnya. Kalau misalnya di film, apa yang menurut kamu, Mas, film ini mempunyai aura yang sama gitu? Orang mau menonton dari sisi industri, sebetulnya apa yang dicari, Mas? Ya, sampai saat ini saya masih berpikiran cerita yang berbeda dari yang lain itu yang akan ditonton orang. Misalkan, contoh, ada film horor, ceritanya cuma orang pindah masuk ke rumah baru, si teror hantu di rumah baru, gitu. Terus ada film lagi berikutnya, ceritanya begitu lagi, cuma beda nama keluarganya aja, seni kampungnya, gitu, itu, itu lagi. Kalau itu terus-terus diulang, orang juga akan bosen, nolong-nolong akan tanpa jalan ceritanya, ah, ini pun sih begini. Atau ada boneka, oh bonekanya terus begini, nerornya begini, begini, diulang-ulang, terus gitu. Itu jadikan menarik menurut saya. Atau ada dilan, dilan-nya terus datengin ke cewek, dengan caranya, boleh aku ramal, boleh aku ramal, terus terusan, orang juga males, gitu. Jadi, ya itu, harus ada hal baru, gitu. Kalau orang lain ngomonginnya, ada, kalau misalkan film horornya, ada orang pindah ke rumah baru, ya mungkin dia nggak pindah rumah yang baru, tiba-tiba rumahnya, misalkan apa aja, gitu juga. Oke, 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 mas. Mas, ngomong-omong gini, balik lagi ke, ke, kamu ketika, kamu memulai, sebagai seorang sutradara. Film pertama yang kamu buat adalah, tadi, Best Friend. Best Friend ya, mas, ya. Oke. Boleh cerita sedikit nggak, mas? Maksudnya, gimana pertama kali film itu kamu dapet, dan bagaimana kamu mengatasi, ini kan satu buah, boleh dibilang, kamu sebagai seorang sutradara pertama kali, lalu, untuk satu buah film, lalu, adakah hal yang kamu siapkan, gitu, apakah ada tantangan-tantangan tertentu, kah, ketika kamu membuat film pertama kamu itu? Ada, ada tantangannya. Apa? Kan ujian, menurut saya. Jadi, sebenarnya waktu dulu saya, saya hampir bisa bilang, waktu dulu saya belum siap, jadi sutradara sebenarnya. Tapi, ada kesempatan dari Mas Anung, waktu itu, itu film pertama saya. Makanya, bedanya jauh banget. Dari 2007 ke 2013, ya. Dari 2007 ke 2008, sampai ke 2013, saya baru bikin film kedua, saya. Jadi, film pertama itu, memang, kan, saya dapat kepercayaan, dari Mas Anung, bahwa, dia, dia jadi produser, dan supervisor, dia mencari sutradara baru. Memang waktu itu, PH itu lagi ada konsep, kita bikin film, dengan berbudget, yang tidak terlalu mahal, tapi, kita mengangkat sutradara-sutradara baru, memberikan kesempatan sutradara-sutradara baru. Itu, itu kan, awalnya gitu kan, film pertama saya itu. Nah, saya dapat rekomendasi dari Mas Anung, Mas Anung, yang masih ini. Itu tantangannya banyak. Satu, kalau kita bikin film, kan kita pengennya semua maksimal, ya, gitu ya. apa yang ada di script ini, kita bisa eksekusi dengan baik. Tapi ya, karena sutradara baru, budgetnya kan juga seadanya, gitu ya. Itu banyak keterbatasan-keterbatasan. Misalnya, contohnya, film itu tadinya saya mengkonsepkan, pengennya, setiap adegan-adegan romantis, atau yang dramatis, kamera itu bergerak dengan track. makin lama masuk ke dalam rasanya si pemain itu, si tokoh-tokoh itu. Karena budgetnya sederhana, tidak cukup untuk sewa track. Oke, terus, misalkan, ada adugan, ya, akhirnya solusinya adalah, sudah saya ubah konsepnya, saya pakai treatment-nya handheld, karena memang cintanya anak CMP, jadi lagi bergecolak, itu gambarnya bergecolak juga, handheld, dan ketika saya butuh track itu, solusinya saya pakai kursi roda. Oke. Ya, gitu. Itu akal-akalan si, si pajar lah ya. Nah, terus ada lagi, misalkan, ada adegan party, gitu ya kan. Tahu sendiri, party, gitu kan. Budgetnya, budgetnya, bukan budget party ya mungkin, budgetnya budget, trakti rambuang. Ya, gitu. Kita kan masih mending, masih ada budget ya, masih ada umbel-embel ya, gitu ya. Nah, ya, akhirnya cari-cari inilah, kreatif sendiri inilah. Ya, kayak gini-gini, itu tantangannya saya. Terus, tapi, saya punya prinsip kan gitu, yang penting ceritanya ini, orang masuk gak, Oke deh, terus acting pemainnya masuk gak, itu kan kekuatan saya. Kalau saya gak punya budget disitu, saya akan maksimalkan di itu. Itu udah pasti udah gak boleh lepas. Kalau itunya udah gak, udah, udah konsep visualnya udah gak nyampe, ceritanya gak nyampe, wah lewat. Filmnya, gitu. Itu yang paling penting. Cerita, acting pemainnya, meyakinkan gak? Itu tugas secara darah. Mas, ada gak sih? Oke, ini tuh, jadi sebetulnya, aktivitas tuh ya, pada akhirnya ketemu juga sama, sama yang namanya, budget gitu ya mas ya? Ya, batasan. Batasan-batasan yang akhirnya, harus, kamu harus berimprovisasi gitu ya, dengan budget hitanan, kamu harus keluar dengan party yang, wow gitu kan, dengan tidak adanya track, track tidak bisa nyewa, track itu kamu harus menggunakan, kursi roda. Mas, ada gak sih cerita-cerita yang lain, yang disco ranging, maksudnya yang, yang kamu tuh ngerasa bahwa, wah gila, gini amatnya jadi sutradara gitu, atau, gini amatnya jalan menuju, untuk menjadi sutradara gitu, ada gak sih cerita-cerita yang memang, aduh gitu. Tapi akhirnya kamu tetap jalan gitu kan? Saya ketika jadi, ketika memikirkan pengen jadi sutradara, itu kan harus sudah yakin, apapun pekerjaannya, yang namanya halangan dan gerintangan, itu akan selalu ada, kita gitu kan. Kalau kata dewa kan, hidup adalah perjuangan tanpa anti-henti. Saya juga beranggapan bahwa, mau sekelas Hollywood pun, juga pasti akan ketemu, kayak gitu. makanya Steven Spielberg bisa bilang ke produsernya, pada saat bikin film The Terminal, dia minta, oke gue pengennya ini konsepnya, syutingnya di bandara JFK gitu kan, JFK itu kan bandara yang super sibuk gitu kan, dia pengennya syuting di situ tuh, si sutradara Steven Spielberg itu. di usat-usat surat izin gini, apa segalanya, wah lu gak bisa nutup bandara, dia bilang gitu, kalau lu mau treatment shot lu kayak gitu. Si Steven Spielberg kasih solusi, yaudah lu bikin set yang mirip bandara JFK. oh ya oke, di hitung-hitung budgetnya, budgetnya gak cukup, kata produsernya, untuk bikin set yang seperti JFK gitu. Kalau udah sekelas Steven Spielberg, bisa ngomong gini, yaudah, berarti film The Terminal tidak bisa disutradarai oleh Steven Spielberg. Itu Steven Spielberg ngomong ke produsernya. Oke. Artinya, sekelas Steven Spielberg pun aja, di Hollywood sana yang duitnya banyak yang minta ampun, masih ada hambatan-hambatan seperti itu. Nah akhirnya, si produsernya mikir, sana sini, sana sini, dia dapat duit dari mana, akhirnya dia bisa mendanai gitu. Kalau di Indonesia kan gak bisa gitu gitu. Tiba-tiba, oke gue mau bikin film Dilan, terus saya minta adegan Dilan-nya, motornya diledakin gitu. Wah, terus nabrak, beragak-beragaknya hancur. Karena produser, gak bisa, karena gak ada budgetnya. Oh yaudah, praktik sebelum Dilan ini, gak bisa disutradari oleh Pacar Pistomi. Produser akan ngomong gini, yaudah, gue cari istradara lain. Nah, dari cerita ini, saya ingin menyimpulkan, bahwa di Indonesia, memang ada satu istradara yang bilang begini, bahwa istradara itu adalah pemecah solusi. Ketika ada masalah di lapangan, ada masalah di sebuah produksi, balik lagi ke istradaranya. Bagaimana dia memberikan solusi gitu. Apa yang bisa dia kasih treatment kreatifnya untuk menyelesaikan solusi ini. Kalau tadi contohnya film Dilan-sebelan satu, hujan itu, solusi saya, yaudah, schedule pemain gak baik, yaudah, dibikin hujan aja, gak apa-apa. Atau saya mau kasih solusinya, yaudah, paksain pemainnya, gimana caranya, tetap syuting, mau tahun depan, mau apa, jadi filmnya bahwa dia gak hujan adegan itu. Bisa begitu. Tapi waktu itu yang saya pilih, ada solusinya seperti itu, karena menurut saya jawab lebih baik dibandingin kalau adegannya gak hujan. Jadi istradara itu, ya benar gitu, kalau ada istradara yang bilang, istradara itu adalah pemecah solusi. Itu buat saya betul sekali. Halangan dan rintangan itu pasti selalu ada. Mau sebesar apapun budgetnya saya, saya yakin setiap film yang ditanyain sama semua istradara-istradara yang pernah buat, banyak ide-ide yang mungkin dia masih belum puas. Contoh yang kemarin menang Oscar aja gitu kan, Per Sight ya. Per Sight aja itu kan, si istradaranya sampai bikin dua versi, yang satu hitam putih, yang satu color gitu kan. Pasti dia ada perdebatan sama produsernya. Mungkin dia pengennya gambarnya hitam putih satu film gitu kan. Tapi si produsernya biar laku, jangan hitam putih bisa jadi. Tapi saya gak tahu, saya belum sempat baca, cuman saya belum sempat baca urusan tentang itu. Kalau di Indonesia kan, ya contoh satu film Per Sight, itu syutingnya kalau gak salah 120 hari. di Indonesia rata-rata syutingnya, kalau untuk film-film, ya drama remaja biasanya, 18 hari sampai 25 hari lah. Oke, jadi ada. Ada batasan-batasan itu. Kadang-kadang kita harus, kita harus bisa bermain dengan waktu, memanfaatkan waktu se- se-efektif mungkin, sebaik mungkin gitu. Mas, kita akan masuk ke satu tanyaan terakhir dari teman kita di sosial media. Ini datangnya dari Ugi, Ugi 15. Pernah kepikiran bikin film atau seri tentang sepak bola enggak? Saya punya skenario bola dengan cerita yang fresh tentunya. Gitu Mas. Oke. Kalau pernah kepikiran apa enggak, kayaknya belum pernah. Nah, gitu. Memang jadi sekolah bola itu kan waktu SMP, gitu. Nah, sebaik-baik ya sutradara ketika mau bikin film, dia mau memahami apa yang dia buat. Buat saya, saya enggak paham dengan situasi dunia perbolaan saat ini dibandingin gue bikin cerita yang ngarur, ngidul terlalu jauh, gitu. Gue padahal enggak pahamin, jadi mendingan enggak usah, gitu. Nah, jadi kalau itu sih saya enggak pernah kepikiran tentang bola, gitu. Mungkin menarik, gitu ya. Mungkin belum pernah kepikiran. Mungkin nanti suatu saat kalau ada cerita yang pas, boleh. Oke, siapa. Mas, terakhir, Mas. Buat teman-teman semua yang sekarang lagi nonton, misalnya, ingin menjadi seorang sutradara, apa pesan-pesan kamu untuk mereka? Ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, jadi harus sungguh-sungguh. Jadi, kalau mau jadi sutradara, ya harus cari ilmu sebanyak-banyak tentang belajar, bagaimana menjadi sutradara yang baik, bagaimana trik-trik untuk menjadi sutradara yang baik, nonton video-video sutradara, menjelaskan karirnya seperti apa, atau baca biografi sutradara, atau ulasan-saturan itu, itu sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak ada keberhasilan datang ke orang yang main-main. Jadi, kalau mau jadi sutradara, ya sungguh-sungguh belajar. Sensitif terhadap lingkungan, terhadap kehidupan, banyak-banyak melihat setiap karakter manusia, karena seseorang sutradara itu kan bermain dengan karakter, mengarahkan karakter-karakter yang ada di filmnya. Jadi, lihat, oh ini tipikal orang baik, oh ini tipikal orang yang mungkin dianggap orang kurang baik, padahal dia dalam dirinya baik. Lihat karakter-karakter itu, kayak sekarang kita melihat Mas Iksan, yang selalu senyum, oh ini tipikal orang baik dengan senyumnya, juga dengan kumisnya, jadi harus peka terhadap lingkungan. Ketika kita jadi sutradara itu, enak banget kalau udah terbiasa kayak gitu, bisa melihat orang, oh ini orangnya bisa kita percaya, oh ini orang yang susah beracting di depan kita itu susah, berbohong di depan kita itu susah. Karena kita emang udah biasa tiap hari ngalahin orang untuk beracting. Oke, oke Mas. Terima kasih banyak Mas Pajar untuk obrolan hari ini. Halo Mas Iksan. Iya. Semoga sehat selalu, dan semoga lancar terus menjalani kuasa. Iya, buat Mas Iksan, juga sehat selalu, ibadahnya diterima Allah SWT, bisa pol puas aja, terus rezekinya lancar, sehat semua, nggak ada virus-virusan. Sebuah teman-teman yang di luar sana nonton video ini, semoga kalian juga sehat selalu, terus berkarya gitu. Ya, saya juga nanti mau ikutan nih lomba webtoon di KUIKU ini, kayaknya menarik juga. Bikin cerita gitu kan, mau bikin cerita, saya masukin, benar-benar beruntung ya kan. Amin, amin. Ini terhadap rintu sendiri gitu. Oke, baik teman-teman KUIKU semuanya, terima kasih banyak atas perhatian kamu semuanya. Kita nanti bakalan ketemu lagi di minggu depan dengan arah sumber yang berbeda. Kita akan ngobrol, mengupas tentas mereka, bagaimana cara mereka memulai karyanya mereka. Terima kasih Mas Wajar, sekali lagi terima kasih teman-teman KUIKU, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.